Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta akan menghadapi Madura United di laga selanjutnya, meski bertindak sebagai tuan rumah, tapi Persija harus bermain di Bali, karena memang Macan Kemayoran tidak bisa bermain di Jakarta. Tentu banyak faktor yang membuat Jakmania ragu para pemain Persija bisa meraih kemenangan. Terlebih lagi para pemain Persija selalu tampil tidak dengan daya juang tinggi, sehingga Persija kian terpuruk. Namun jelang laga tersebut Macan Kemayoran sedikit mendapatkan angin segar, di mana pemain andalan Thomas Doll akhirnya bisa bermain di laga menghadapi Madura United. Maciej Gayos dipastikan akan bermain di laga menghadapi Madura United, di laga sebelumnya Gayos tidak bermain karena memang mendapatkan akumulasi kartu kuning. Saat ini hukumannya telah berlalu, dan dia pun siap kembali untuk bermain bersama Persija. Terbukti di laga menghadapi Borneo FC tidak hadirnya Gayos membuat lini tengah Persija kalah duel dengan para pemain Borneo FC. Tentu Jakmania sangat senang akhirnya Gayos bisa kembali memperkuat Persija di laga yang sangat penting ini. Gayos sendiri dalam kondisi yang fit, karena memang dia mendapatkan waktu istirahat yang lebih dibanding teman-temannya. Tentu dia pun berharap bisa memberikan yang terbaik, agar bisa membantu Persija meraih kemenangan. Seperti diketahui, performa Gayos sedang dalam tren yang sangat baik, hingga saat ini performanya terus meningkat, dan dia pun menjadi salah satu pemain asing yang tampil konsisten di beberapa pertandingan terakhir. Tentu hadirnya Maciej Gayos di lini tengah Persija akan menambah kekuatan sekuat macan Kemayoran untuk bisa meraih kemenangan di laga menghadapi Madura United. Thomas Doll nampaknya akan mengevaluasi beberapa pemain yang tampil buruk di laga menghadapi Borneo FC. Semoga Persija Jakarta bisa meraih kemenangan, agar bisa memangkas jarak dengan peringkat 4 klasemen Liga 1 saat ini.